Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Gemakbar, disini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Latar belakang, rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat yang berfungsi untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan besar atau kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Depkes 2002, perawat adalah salah satu profesi di rumah sakit yang berperan penting dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aditama 2004. Instalasi gawat darurat atau IGD adalah salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera. Raharjo 2007. Tugas dan tanggung jawab perawat bukan hal yang ringan untuk dipikul. Di satu sisi, perawat bertanggung jawab terhadap tugas fisik administratif dari instasi tempat dia bekerja, menghadapi kejamasan, keluhan, dan mekanisme pertahanan diri pasien yang muncul pada pasien akibat sakitnya. Ketegangan, kejenuhan dalam menghadapi pasien dengan kondisi yang menerita sakit kritis atau keadaan terminal. Di sisi lain, dia harus selalu dituntut untuk selalu tampil sebagai profil perawat yang baik oleh pasiennya. Stres yang dihadapi perawat di dalam bekerja akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Tuntutan yang tinggi dari pasien dan keluarga terhadap perawat seperti contoh, keluarga dan pasien menuntut kesembuhan atas keadaan penyakit yang diteritanya. Dan sebagai perawat IGD, perawat dituntut siap dengan keadaan gawat darurat dan cepat tanggap dengan perubahan kondisi pasien. Berdasarkan hasil survei terhadap beberapa perawat bahwa stres yang dihadapi perawat berbeda-beda tergantung individunya sendiri. Sejauh mana ia melihat situasinya sebagai penuh stres dan pipa keperibadian sangat mempengaruhi terjadinya tingkat stres pada perawat satu dengan yang lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah adakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres kerja perawat instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Muar di Surakarta? Tujuan penelitian. Satu, tujuan umum bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat stres kerja perawat instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Muar di Surakarta. Dua, tujuan khusus. Untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan tingkat stres kerja perawat instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Muar di Surakarta. Untuk mengetahui hubungan antara interaksi perawat dengan tingkat stres kerja perawat instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Muar di Surakarta. Untuk mengetahui hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat stres kerja perawat instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Muar di Surakarta. Untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan berhubungan dengan tingkat stres kerja perawat instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Muar di Surakarta. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu keperawatan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres kerja perawat gawat darurat. Secara teoritis akan diperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi IGD terhadap tingkat stres kerja perawat yang berdugas di dalamnya. Manfaat praktis bagi perawat instalasi gawat darurat. Melalui penelitian ini penelitian mengharapkan dapat memberikan masukan kepada perawat yang bertugas di instalasi gawat darurat mengenai tingkat stres yang telah mereka alami. Masukan ini dapat membantu perawat untuk dapat mengenali tingkat stres kerja perawat sendiri. Sehingga perawat IGD dapat melakukan tindakan tertentu dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Bagi institusi rumah sakit melalui penelitian ini akan memperoleh bahan untuk mengevaluasi sistem kerja IGD untuk dapat memaksimalkan tugas, potensi, serta kemampuan IGD dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini berkenaan dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat stres kerja perawat IGD. Sehingga rumah sakit dapat melakukan langkah-langkah yang dirasa perlu untuk menunjang tersubforma perawat dalam melaksanakan tugasnya. Bagi penulis, belajar menghasilkan kemampuan meneliti dan peduli terhadap profesi perawat. Mendorong penulis untuk memulai dan terus mampu mengembangkan diri berpandangan luas dan bersikap profesional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.